Bab 2377 Pedang Terkuat Jowin Chu Ketika Dewa Agung Eriko mendengar apa yang dikatakan Alterioli, wajahnya hampir berubah menjadi hijau. Niat pedang pada tingkat pedang dewa. Jika kultifasi Alterioli mencapai puncak Dewa Agung, ia bahkan akan mampu bertarung dengan master tingkat kaisar abadi. Niat pedang pada tingkat pedang dewa adalah niat pedang yang dapat membunuh kaisar. Sepanjang keabadian waktu, dari akhir zaman kuno hingga saat ini, hanya ada empat orang yang mampu memahami maksud pedang dari pedang dewa. Tabarak, Master Pedang Barat, Faris, dan Dewa Pedang. Alasan mengapa Dewa Pedang adalah karena dia adalah makhluk pertama yang mencapai tingkat ini. Setelah ingatan Alterioli terbangun, niat pedang secara alami mampu mencapai tingkat yang mengerikan ini. Meskipun tingkat kultifasinya hanya berada pada tahap awal Dewa Agung, tidak ada seorang pun yang menganggapnya sebagai master sejati pada tahap awal Dewa Agung, belum lagi mereka juga memiliki Dewa Agung Jun saat ini. Dewa Agung Eriko ingin mengutuk, dia menggertakkan giginya dan berkata, Alterioli, kamu sudah membunuh satu orang, ajaran surga akan menjatuhkan malapetaka langit kepadamu. Jika kamu membunuhku lagi, malapetaka langit akan menumpuk, apakah kamu tidak takut? Alterioli bersikap meremehkan dan melemparkannya dengan tangan kanannya. Pedang panjang itu tiba-tiba terbang ke langit, dan niat pedang yang mengerikan langsung menyebar antara langit dan bumi. Alterioli mengendalikan pedang dari kejauhan. Ia mengenakan pakaian putih berkibar-kibar, tampak seperti seorang pertapa. Ajaran surga, apakah aku akan takut pada ajaran surga? Alterioli berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu pernah mendengar pepatah ini? Pada saat ini semua orang memandang Alterioli. Alterioli berdiri dengan gagah di kehampaan. Di sekelilingnya terpancar aura pedang yang tak berujung. Pada saat ini, dia bagaikan dewa yang dibuang dan telah turun ke dunia. Dia menjentikkan jari kanannya dan berkata dengan tenang, Pertama ada aku, lalu ada surga. Aku bisa menghancurkan para dewa dengan satu pedang. Pedang itu menghilang tanpa jejak. Alterioli meraung, dan pedang panjang yang melayang di udara bergetar, Serta aura pedang yang mengerikan menyeruak keluar. Namun, tepat saat Alterioli hendak bertindak, Tiba-tiba, guntur yang mengerikan terdengar di langit. Bam! Suara yang besar itu membuat seluruh dunia bergetar. Ketika Alterioli mendengar suara itu, ekspresinya sedikit berubah. Apakah fenomena aneh di langit dan bumi ini begitu mengerikan? Dia menatap ke langit. Hujan darah turun dari langit. Kali ini, hujan darah jauh lebih deras dari sebelumnya. Apa-apaan ini? Di kejauhan, para penonton gemetar. Suara gemuruh tadi hampir membuat mereka tuli. Salah satu dari mereka berseru, Perubahan besar di dunia ini, Mungkinkah Kaisar Abadi terbunuh? Kaisar Kutub Utara. Seseorang bertanya. Semua orang mendengar suara dingin yang dikeluarkan Raja Kematian saat ia memburu Kaisar Kutub Utara. Kitab Dao itu bergerak. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan kaget. Semua orang melihat ke arah Kitab Dao. Kitab Dao mulai gemetar hebat. Melihat kejadian ini, Dewa Agung Eriko berkata dengan gembira, Kitab Dao ini sepertinya melibatkan Jowin Chu dan Yan. Sekarang Yan pasti sudah berurusan dengan Jowin Chu. Ya, di sisi lain, Seseorang juga berkata, Bakat Jowin Chu tidak ada bandingannya. Diperkirakan hanya jika dia meninggal, Hal seperti itu akan terjadi. Fenomena mengerikan di langit dan bumi terjadi. Semua Dewa Agung di pihak Tiga Kaisar menunjukkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Ya, mereka tidak berpikir Yan akan kalah. Siapa Yan? Dia adalah pemimpin dua belas Dewa Agung di dunia Dewa. Meskipun Jowin Chu seorang jenius, Jurus pembunuh terkuatnya tidak ada gunanya melawan Yan. Sekalipun dia sedikit istimewa, Dia tidak mempunyai kesempatan. Jowin Chu akan mati. Selama Jowin Chu meninggal, Banyak hal akan berakhir, Dan mereka semua mengetahuinya dengan sangat baik. Pada saat ini, Kitab Dao bergerak aneh dan fenomena aneh muncul di langit, Yang berarti pertempuran antara Jowin Chu dan Yan mungkin telah diputuskan. Semua orang berhenti dan menatap Kitab Dao dengan gugup. Zan Feng menatap ke depan dengan penuh minat. Ia mengangkat alisnya dan menatap Russell, Lalu berkata, Russell, jika Jowin Chu meninggal, Akan merepotkan bagimu dan Raja Kematian untuk meninggalkan dunia Dewa. Mata Russell sedikit menyipit. Aliansi antara Raja Kematian dan Ratu sebagian besar karena Jowin Chu. Baik Ratu maupun Arnold, Sampai batas tertentu, Karena Jowin Chu mereka memilih untuk bertarung di tempat ini. Jika Jowin Chu meninggal, Struktur dunia Dewa kemungkinan besar akan kembali ke keadaan sebelumnya. Keempat Kaisar bersatu, Dan dunia baka dan dunia iblis mencapai kesepakatan untuk maju dan mundur bersama. Dia terkeke dan berkata, Kalian hanya sekumpulan ayam dan anjing, Kalian tidak layak menjaga Kaisarku. Bagaimana denganmu? Tanya Zan Feng. Kamu juga tidak bisa menahanku di sini. Russell melirik Zan Feng dengan tenang dan berkata, Lagi pula, Ku rasa anak itu tidak akan kalah. Dia mampu membunuh seorang puncak Dewa Suan di tahap awal Dewa Suan. Sekarang dia berada di tahap awal Dewa Agung, Mengapa dia tidak bisa membunuh seorang puncak Dewa Agung? Bagaimana mungkin mereka sama? Dewa Agung Eriko berkata di sampingnya, Ketika dia berada di alam Dewa Suan, Dia memiliki niat pedang tingkat pedang dao, Beni abadi, Dan tubuh yang kuat. Itu semua adalah hal-hal yang tidak dapat dimiliki Dewa Suan, Jadi dia mampu melawan-lawan dengan tingkat yang lebih tinggi. Namun sekarang setelah dia menghadapi alam Dewa Agung, Semua kelebihannya itu hilang. Meskipun dia masih abnormal, Itu saja. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, Aku rasa akan sulit baginya untuk membunuh Dewa Agung tingkat menengah. Kata Dewa Agung Eriko, Bersikaplah tenang seperti ini. Kata Russell, Kamu adalah Dewa Agung, Bukan. Apakah kamu memiliki senjata ilahi tingkat atas sebanyak Jowin Chu? Sudut mulut Dewa Agung Eriko berkedut sedikit. Di dunia kitab dao, Aura Jowin Chu menjadi semakin menakutkan. Dia memegang Bai Hua di tangannya, Dan niat pedang yang tak berujung muncul dan menyatu menuju pedang Bai Hua di tangannya. Yan, Yang berada jauh, Tiba-tiba menyadari bahwa serangan Jowin Chu telah hilang. Dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Dia menatap kekosongan yang tak berujung dan berjaga-jaga dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan dalam hatinya semakin kuat. Roar. Tiba-tiba, hembusan udara muncul di atas kepalanya. Saat aura ini muncul, Niat pedang emas yang tak berujung dan mengerikan langsung bangkit di sekelilingnya. Ini dia. Yan merasakan napas yang menakutkan ini, Wajahnya berubah drastis, Menatap kehampaan, Dengan sedikit ketakutan di matanya. Yan, Sebuah suara gemuruh terdengar, Mari kita berhadapan. Jika kamu mengambil pedangku hari ini, Aku akan mengaku kalah. Hidup dan bakatku ada di tanganmu. Jika kamu tidak bisa menahannya. Raungan itu terdengar, Dan Jowin Chu turun dari langit dengan pedang Bai Hua di tangannya, Dan niat pedang emas itu membelah langit. Jowin Chu berteriak dengan marah, Kalau begitu, Mati saja kamu. Retur. Raungan itu tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Bab 2378 asal senjata ilahi Bai Hua. Pedang Bai Hua memancarkan cahaya yang menyilaukan. Helayan pedang emas terus melesat ke arah pedang Bai Hua. Beni api abadi dan beni abadi Hong mengsaling terkait, Dan kilat serta api menyebar ke setiap helai benang pedang. Aura mengerikan terus menyapu. Seluruh langit, Kekosongan tak berujung ini tampaknya bergetar. Saat pedang itu jatuh, Prasasti yang tak terhitung jumlahnya mulai melayang keluar dari pedang Bai Hua. Prasasti-prasasti ini tampaknya mengandung semacam energi misterius. Prasasti-prasasti itu terus terjalin, Dan kemudian satu demi satu, Prasasti-prasasti itu disuntikkan ke pedang di tangan Jowin Chu. Dengan setiap prasasti yang disuntikkan, Niat pedang Jowin Chu akan meningkat sedikit. Pada saat prasasti terakhir disuntikkan, Jowin Chu hanya merasa bahwa niat pedang yang telah dia kirimkan jelas berada pada tingkat pedang Dao, Tetapi pada saat ini, Tampaknya telah melampaui batas pedang Dao dan mencapai alam pedang ilahi. Pedang retur tampaknya telah disublimasikan saat ini. Seluruh tubuh Jowin Chu bergetar. Pada saat ini, ketika dia menggunakan retur, Dia merasa seolah-olah telah menyentuh batas tertentu. Dan batas ini seolah-olah telah ditembusnya pada saat ini, Dan saat berikutnya. Niat pedang yang tak berujung langsung melesat keluar dari pedang Bayhua, Dan niat pedang yang tak berujung itu berubah menjadi pedang terbang, Mendesing ke bawah. Di bawah, Jan menyaksikan Jowin Chu beraksi. Ia tahu bahwa pedang ini sungguh luar biasa. Ia menarik nafas dalam-dalam. Semua energi dalam tubuh mulai dimobilisasi. Dia kelihatannya tidak baik-baik saja. Di tempat ini, Benih abadinya dihancurkan. Ini adalah domain Jowin Chu. Segala sesuatu di dunia ini adalah milik Jowin Chu. Dia tidak memiliki cara untuk menggunakan tas eksplorasi Untuk memobilisasi apapun di tempat ini. Dia terus membuat gerakan tangan dengan kedua tangannya, Dan pada suatu saat, Dia menatap ke langit. Lalu tangan kanannya tiba-tiba terangkat ke atas, Dan sesaat kemudian, Dia menepuk langit dengan satu telapak tangan. Bam! Aura mengerikan langsung meledak, Dan Yan meraung, Pergilah ke neraka. Telapak tangannya langsung membelah langit Dan langsung menuju serangan Jowin Chu. Energi pedang melesat ke atas. Tepat saat gerakan keduanya hendak bertabrakan, Di depan Jowin Chu, Dalam kehampaan, Roh senjata ilahi pedang bayhua tiba-tiba melayang keluar. Dia melihat ke bawah lalu menghembuskan nafas ke bawah. Nafas itu melesat turun, Terus membesar, Dan berubah menjadi kabut tipis, Yang langsung menyelimuti telapak tangan raksasa yang dipukulian. Asal usul senjata ilahi dewa. Yan terkejut ketika melihat pemandangan ini. Berubah. Roh senjata ilahi pedang bayhua langsung mengeluarkan raungan rendah. Saat suara roh senjata ilahi jatuh, Serangan Yan tiba-tiba menghilang pada saat itu. Kamu benar-benar punya senjata ilahi. Wajah Yan berubah drastis. Dan pedang retur melesat di depannya. Hidup abadi. Dia meraung, Dan kekuatan mengerikan dari benih abadi keluar dari tubuhnya. Dengan tergesa-gesa, Dia meninju ke depan lagi. Pedang terbang emas itu bertabrakan dengan tinjunya. Rohar. Suara terdistorsi itu muncul lagi di udara. Tidak ada ledakan besar seperti yang dibayangkan. Ketika keduanya bertabrakan, Pedang terbang emas itu tampak hancur dalam sekejap, Dan kemudian, Pedang terbang itu berubah menjadi niat pedang yang mengerikan dan tak berujung, Yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Dia menusup tubuh Yan dengan ganas. Syush. 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 Niat pedang yang tak berujung terus-menerus menusup tubuh Yan. Yan memiliki kekuatan tak terbatas, Dan tubuhnya sangat kuat, Tidak kurang dari seorang pria kuat yang telah mencapai tingkat dewa agung dalam penggarap tubuh. Akan tetapi, Pada saat ini, Dengan berkah tingkat pedang dao, Pedang retur tampaknya sepenuhnya mengabaikan pertahanan. Garis-garis pedang terus-menerus menembus baju besinya dan merasuk ke dalam tubuhnya. Rasa sakit tak berujung datang dari tubuhnya. Ketika Jowin Chu melihat adegan ini pada saat ini, Dia merasa lemas sekujur tubuhnya. Sepertinya pedang ini telah menguras semua niat pedang, Kekuatan benih abadi, Dan kekuatan domain di tubuhnya. Dia menunduk, Lalu menatap roh senjata ilahi pedang Bayhua. Pemborosan bakat. Roh artefak pedang Bayhua mengeluarkan suara menghina dan berkata dengan nada dingin. Lalu dia menghilang seketika, Dan pedang Bayhua milik Jowin Chu pun menghilang bersamanya. Tidak lama kemudian, Jowin Chu merasakan pedang Bayhua berubah menjadi niat pedang Dan muncul kembali di lautan kesadarannya. Hufat. Jowin Chu merasa seakan-akan ia kehabisan tenaga, Dan ia tak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, Dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan domainnya, Dan wajahnya gemetar. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia kitab Dao ini. Ah. Pada saat ini, Yan yang ada di depan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, Dan suara gemuruh ini dipenuhi dengan amarah yang tak berujung. Jowin Chu menatap Yan di depannya, Merasa agak gugup. Sebenarnya, Dia masih tidak tahu apakah dia bisa membunuh Yan dengan pedang ini. Pada saat ini, Yan gemetar terus-menerus. Roar. Pada saat ini, Jowin Chu merasa bahwa kekuatan domainnya telah sepenuhnya dikonsumsi. Sosok Yan tiba-tiba melintas dan langsung menghilang di dunia kitab Dao. Melihat kejadian ini, Jowin Chu menggertakkan giginya, Mengeluarkan pil emas Daluo dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kemudian Jowin Chu tidak ragu lagi dan segera menghilang dari dunia kitab Dao. Di luar, kitab Dao berguncang pelan, dan semua orang menyaksikan pemandangan ini. Tiba-tiba sebuah sosok muncul disertai teriakan. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Menyelimuti langit dan bumi. Ah! Raungan kemarahan terdengar. Itu Yan. Yan berteriak. Dia belum meninggal. Sekarang fenomena aneh langit dan bumi telah muncul, Yang berarti orang yang meninggal kemungkinan besar adalah Jowin Chu. Suara-suara gembira bergema di mana-mana. Melihat pemandangan ini, Semua orang di pihak Jowin Chu mengerutkan kening. Medelin menatap kosong ke bawah, Jejak keputusasaan tampak di matanya. Jowin Chu. Gumam Medelin. Namun, pada saat berikutnya, Sebuah sosok tiba-tiba muncul. Di atas Yan, sosok Jowin Chu melayang keluar. Dia berdiri dengan gagah, Mengenakan baju besi dewa petir. Matanya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Setelah dia muncul, Matanya masih menatap Yan di bawah.